Intro Ya jadi seperti yang saya katakan bahwa apapun yang kita lakukan, apapun kondisinya dimanapun dan kapanpun dan oleh siapapun ya kita akan selalu terikat dengan apa yang disebut dengan sebab dan akibat ya jadi bisa dikatakan setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari setiap waktu ya kita selalu berhubungan dengan hukum sebab dan akibat ya karena sekecil apapun aksi yang kita lakukan itu pasti akan menghasilkan reaksi apapun yang kita pikirkan itu pasti akan menjadi sebuah kondisi ya jadi setiap gerak-gerik dari fisik dan batin kita itu akan selalu menjadi sebuah rantai dari aksi dan reaksi ya yang artinya juga berarti akan menghasilkan mengondisikan kamar dan menghasilkan kamar ya jadi yang kita lakukan atau apapun yang terjadi pada diri kita dalam keseharian itu selalu adalah kamar yang berbuah akibat yang berbuah dan juga kamar yang dikondisikan ya sebab yang dikondisikan inilah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya jadi bisa dikatakan bahwa ya kita tidak akan bisa terlepas dari pengaruh hukum sebab dan akibat ya ini adalah sesuatu yang sudah bisa dikatakan menjadi bagian dari sebuah sistem ya jadi dalam kehidupan sehari-hari itu antara kita mengalami apa yang disebut dengan akibat dan juga mengalami apa yang disebut terkondisinya sebuah sebab ya jadi Bapak Ibu, Saudara Saudari bisa dikatakan bahwa sebelum kita mencapai nibbana walaupun kita telah menjadi arahat maga dan pala apa yang disebut dengan reaksi sebab dan akibat itu tetap akan terjadi ya jadi apakah mereka yang telah mencapai arahat maga dan pala akan terbebas dari hukum sebab dan akibat tetap akan terjadi hanya saja bedanya adalah ketika seorang arahat yaitu menghasilkan sebab dan akibat ya cita yang mereka hasilkan adalah kiria ya sedangkan apabila seorang putut jana yang melakukan atau mengondisikan hukum sebab dan akibat cita yang mereka munculkan ya antara aku salah atau aku salah ya baik atau buruk, positif atau negatif ini yang menjadi perbedaan ya dari seorang arahat dan seorang putut jana ya jadi bisa dikatakan bapak ibu saudara saudari ya kita itu selalu ya berhubungan dengan hukum sebab dan akibat apapun yang kita lakukan ya apapun kondisi yang kita alami ya jadi ini semua karena kita memiliki apa yang disebut dengan mula ya ada enam mula yang diketahui melalui abidama yaitu bahwa kita memiliki mula yang disebut dengan loba, dosa, dan muha ya dan juga aloba, adosa, dan amuha ya enam mula tersebut yang menjadi bisa dikatakan salah satu titik bakal yang mempengaruhi ya apakah yang akan kita alami dalam kehidupan sehari-hari itu adalah sesuatu yang membawa suka atau sesuatu yang membawa duka ya ini cukup penting ya karena mengingat kadar ya mula dari setiap orang itu berbeda ada mereka yang memiliki keserakahan yang lebih tinggi yang lebih dominan ada mereka yang memiliki kebencian yang lebih dominan ya sedangkan untuk muha ya ini pasti ada dan pasti paling dominan ya jadi tidak peduli siapapun dia dia pasti memiliki muha yang cukup dominan ya kenapa? karena bisa dibilang muha ini adalah kakak terbesar ya kakak tertinggi dari tiga mula ya jadi bisa dikatakan the big brother-nya ya adalah muha tersebut dia selalu akan menjadi yang terbesar ya karena muha ini bisa dikatakan salah satu awal dari mula juga karena kita memiliki muha maka kita memiliki loba dan dosa ya tanpa muha ya tidak akan muncul loba dan dosa ya tiga akar tersebut ya atau tiga mula tersebut ini menyebabkan ya munculnya kama yang negatif ya sedangkan yang selanjutnya tiga akar lain lagi aloba, dosa, dan amuha ini juga sebuah akar yang bisa dikatakan menyebabkan munculnya sesuatu yang positif ya kusalah kama ya jadi enam akar tersebut ya ini adalah menjadi sebab ya yang membuat kita tidak bisa terlepas dari apa yang disebut dengan kama dan juga ini akan menjadi penyebab yang membuat kita tidak bisa terlepas dari hukum sebab dan akibat ya seorang arahat yang mereka tidak memiliki akar lagi ya mereka tidak memiliki mula lagi ya jadi mereka tidak akan menciptakan apa yang positif dan apa yang negatif mereka hanya bisa mengondiskan sesuatu yang netral ya bisa dikatakan seperti sebuah robot ya mereka tidak akan mengakibatkan positif atau mengakibatkan sesuatu yang negatif hanya saja mereka masih terikat oleh hukum sebab dan akibat ya hanya saja bedanya mereka tidak menghasilkan kama ya jadi sebab dan akibat yang mereka hasilkan akan terkondisikan pada saat itu juga tidak memiliki efek langsung ya tidak memiliki efek yang lama ya pada saat itu juga ya akibatnya akan terkondisi ini adalah perbedaan dari putus jana dan ya mereka mencapai ratmaga dan pala ya jadi bapak ibu saudara saudari ya hukum sebab akibat inilah yang menyebabkan munculnya fenomena dalam kehidupan kita sehari-hari ini yang perlu kita perhatikan dan apabila kita pelajari lebih lanjut ya kita akan mengetahui bahwa semua kembali pada pengendalian dirinya ya dari indriya kita ya jadi pada akhirnya yang dijelaskan dalam cita witi ya kita semua kembali pada indriya kita ya oleh karena itu Sam Buddha menyarankan ya untuk umatnya agar melaksanakan sila ya dan kemudian melatih bho wana semua itu sebetulnya dipertujukan agar kita dapat mengendalikan pikiran kita ya bisa mengendalikan indriya kita ya jadi paling tidak walaupun kita tidak bisa mencegah untuk munculnya apa yang disebut dengan kama ya dan muncul apa yang disebut dengan sebab dan akibat paling tidak kita bisa mengatur ya mengatur agar tidak terlalu besar kama negatifnya atau sebab negatif yang akan terkondisi dan sebisa mungkin menekan agar ya kama negatif tersebut bisa mengecil atau hilang sama sekali dan berusaha sebisa mungkin ya untuk mengembangkan kama positif yang belum terjadi ya dan sebisa mungkin ya mengupayakan agar kama positif tersebut bisa terjadi dalam jumlah yang cukup banyak ya dalam frekuensi yang cukup tinggi inilah tujuan dari kita melaksanakan sila ya tujuan kita melaksanakan bho wana ya pada akhirnya ya disimpulkan bahwa sebagai makhluk hidup yang terlanjur lahir ya saya sering mengatakan kita ini sebetulnya adalah makhluk yang terlanjur lahir ya ya jadi mau tidak mau ya kita harus menerima konsekuensi dari makhluk yang telah terlahirkan ya apabila kita jadi batu ya mungkin ya semua ini tidak menjadi sebuah persoalan ya tetapi ya kita terlahir menjadi manusia ya saya tidak bisa mengatakan ini adalah sebuah keberuntungan ya karena kita menanggung apa yang disebut dengan beban ya beban dalam kehidupan ya beban dalam pilihan kehidupan sehari-hari tapi saya juga tidak bisa mengatakan kita ini sial ya karena kita cukup beruntung menjadi manusia ya hanya saja kita memiliki tanggung jawab ya sebagai seorang manusia ya jadi bisa dikatakan bahwa ya kita harus berhati-hati ya dalam bertingkah laku ya mengingat bahwa apapun yang kita lakukan ya baik aksi yang besar maupun aksi yang kecil ya masing-masing akan menghasilkan reaksi ya sebab yang besar maupun kecil masing-masing akan menghasilkan akibat dan kamar yang dihasilkan itu juga akan menghasilkan akibat dari kamar yang kita kondisikan ya jadi kita harus berhati-hati dalam kehidupan sehari-hari ya paling tidak membiasa berusaha membiasakan diri ya untuk melakukan yang positifnya ya saya ulangi ya bahwa yang bisa kita lakukan adalah mengusahakan untuk membiasakan diri ya karena apabila kita hanya berusaha untuk melakukan sesuatu yang positif ya ini kadang akan menjadi sesuatu yang terlupakan ya mengingat kita memiliki loba dosa muhammullah ya jadi memiliki tiga akar tersebut jadi kemungkinan besar ya kita akan selalu melakukan sesuatu yang negatif oleh karena itu saya menggunakan kata-kata berusaha membiasakan diri ya jadi yang saya maksud adalah berusaha membuat perbuatan positif itu menjadi habit ya menjadi kebiasaan ya agar kita tidak terlalu sering melakukan sesuatu yang negatif ya jadi bapak ibu saudara saudari ya seperti yang sudah sering dilakukan seperti ibu-ibu yang berdanam makanan ini adalah salah satu yang disebut dengan berusaha membiasakan diri ya membuat berdanam menjadi sebuah kebiasaan ya jadi ya mengurangi kebiasaan buruk yang yang sudah ada dan menahan kebiasaan buruk yang belum ada ya jadi bapak ibu saudara saudari saya rasa ini adalah yang dapat saya sampaikan pada malam ini yang intinya adalah kita selalu terikat dengan hukum kamar kita selalu terikat dengan hukum sebab dan akibat besar atau kecil aksi yang kita lakukan itu selalu akan menghasilkan reaksi ya tidak peduli sebesar apapun atau sekecil apapun yang kita lakukan itu selalu akan menghasilkan reaksi ya jadi ya semua ini akan terus bermunculan ya semua ini akan terus berlangsung ya walaupun kita telah mencapai ratmaga dan pala ya sebab akibat hanya bisa berakhir apabila kita mencapai nibbana ya tidak terlahir lagi tidak terkondisi lagi karena tidak ada yang terlahir dan tidak ada yang terkondisi maka tidak ada yang terreaksi ya ini adalah sesuatu yang fakta karena tidak ada benda ya maka tidak ada keberlangsungan dari benda tersebut ya jadi karena kita tidak terlahir maka tidak ada keberlangsungan dari kelahiran tersebut ya jadi satu-satunya jalan keluar adalah mencapai nibbana ya dengan pengetahuan tersebut ya paling tidak kita berusaha ya berusaha sebisa mungkin untuk selalu selalu membiasakan diri melakukan sesuatu yang positif ya berusaha sebisa mungkin selalu ya membiasakan diri untuk mengurangi sesuatu yang negatif ya jadi paling tidak karena kita tidak bisa menghindari ya paling tidak kita meminimalis ya meminimalis kerugian yang akan diterima ya meminimalis ya akibat negatif yang akan muncul ya saya rasa ini yang dapat saya sampaikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih